Dan tahukah saudara, Tuhan akan selalu izinkan kita, bahkan Tuhan akan bawa kita ke dalam situasi yang secara kasat mata tidak dapat diandalkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau sampai kepada yang namanya penuaian, atau sebelum engkau sampai kepada yang namanya tanah kanaan, saudara dan saya akan Tuhan bawa berjalan di Padanggurun. Sebelum masuk tanah kanaan ada perjalanan Padanggurun. Dan itu berjalan di sana 40 tahun orang Israel. Saudara tinggal ditanya, Padanggurunnya posisi mana? Baru memulai atau sudah mendekati akhir? Kalau Padanggurunnya sudah mendekati akhir, sabar-sabar saja. Akan ada pelangi sehabis hujan. Badai pasti berlalu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyang. Tapi bagaimana kalau baru memulai? Itu dia, makanya kalau sudah jalan jangan balik lagi. Seperti orang Israel. Sudah mau nyampe, eh disuruh mereka 12 orang pengintai. Lihat-lihat dulu. Kira-kira gimana itu tanah kanaan itu? Saudara, 10 orang bilang, waduh kami ini belalang. Nah itu tadi. Sementara Joshua dan Caleb katakan, kita akan telan mereka habis. 10 pengintai bilang, kami ini seperti belalang. Tidak berani mereka menghadapi para raksasa-raksasa yang ada di tanah kanaan. Saudara, perhatikan baik. Ketika cara pandangmu berhasil dikalahkan keadaan, engkau akan mutar-mutar di Padanggurun. Tidak berhasil dikalahkan keadaan. Terima kasih.